ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa kita cari tempat wisata ya dan akhirnya kita dapat di goa ya di goa itu dekat-dekat dari apa ya poros malino ya poros malino dan kebetulan kita sudah sampai juga kita hendak spil jalannya kesini itu karena saya bersama orang tua ya bawa kemari dan ternyata kita sudah sampai disini itu juga tidak ada pengunjung dikarenakan belum ada lagi yang tahu ya disini tempatnya nanti ini setelah kita upload baru banyak lagi pengunjungnya kita langsung lihat dulu ya memang ini tidak terlalu besar tapi lumayan bisa kita rekreasi disini oke ya kita langsung aja spil tempatnya di dalam terus wisata petualang bersama saya emis nanjarwe let's go selamat menikmati selamat menikmati kolam susu gua ini pintu gerbangnya masuk dan disini itu loket pembelian tiketnya ya kolam susu gua kita langsung aja spill masuk ke dalam ya ini jalan masuknya ke dalam ini ya kolam susu gua dan disini juga itu sudah tidak ada pengunjung karena ini masih sementara perbaikan juga ya dan disini nanti itu tempat tanam tanamannya ya dan ini sementara ditanam tanamnya juga pohon pohon agar nanti ini bisa ada perlindungannya disini dan tidak panas dan ini jalan masuknya jika ya nih ya Allah terbengkalai lagi ini tempat wisata mudah-mudahan setelah kita plot ini tempatnya ya itu bisa lagi berkembang dan banyak pengunjungnya ini juga tidak jauh dari perbatasan malino jika perbatasan malino jalan malino ya ini tidak terlalu jauh dari sini terus dia ada kayaknya di belakang pasar sungguh binasa ini ya nanti kita tulis di deskripsinya ya disini kita bisa ambil view bisa duduk-duduk disini ya ini sementara perbaikan yaitu triplexnya jadi sementara perbaikan semua lagi disini kembali biar nanti pengunjungnya lagi itu tambah banyak dan disini itu toiletnya ya toiletnya itu ada disini nih toiletnya ya nanti kita lihat kolam-kolam susunya ya dan disini itu tanam-tanamannya jika disini juga disini nanti itu tempat setelah masuk di kolam bisa disini nanti mandi ya mandi bersihnya itu bisa disini nah memang keren juga cika-cika ini tempat cuman itu sudah tidak ada lagi pengunjungnya ya dan disini bisa juga kita pakai duduk-duduk disini ya pakai duduk-duduk nih tapi kursinya juga sudah tidak ada terus kita lanjut nah disini juga itu kita bisa pakai istirahat ya disini makan-makan terus duduk-duduk itu juga bisa disini nah disini itu musholanya cika nih musholanya disini nih ya musholanya nah ini bisa dipakai sekitar 20 orang itu bisa disini ya laki-laki perempuan adem solanya nah kita masuk ke sini ini di bagian belakang nih bagian belakang semoga ini bisa lagi jadi tempat wisata ya nah disini tidak tahu tempat apa ini nantinya ini yang disini ya tapi kayaknya jual-jualan deh yang disini nanti ini ini jual-jualan nah ini sama seperti yang di sebelah sana tadi itu tempat duduk-duduk tempat nyantai-nyantai disini ya tempat nyantai-nyantai semua dari sini tempat nyantainya nah disana itu tempat kasebo-kasebonya nih kasebo-kasebonya ada tiga tuh kasebo-kasebonya ada tiga kita nanti sebentar ke kolamnya sana ya disana itu ada kolamnya nah disini kalau anak-anak untuk bermain main-main ayunan disini juga itu kita bisa ambil view untuk foto-foto nih tapi semoga ini setelah kita rilis ya itu ada lagi yang lirik kalau bukan orang pemerintah itu bisa pengelolaannya langsung dikembangkan ini ya nah ini ya kolam susunya tapi udah ini kolam susunya tapi ini udah tidak ada lagi airnya ya jadi disini tidak untuk anak-anak dan untuk orang dewasa itu di sebelah sini tapi ini sudah tidak ada lagi ya airnya padahal enak padahal keren loh ini kalau dikembangkan terus dipiralkan nah disini itu juga untuk anak-anak kolam kolam-kolam renangnya itu kita ke sebelah ya kita ke sebelah saja lihat tidak terlalu besar sih tempatnya cuma ini keren keren banner cika nah nah ini ya kolam untuk anak-anaknya nanti ini tuh kan kolam untuk anak-anaknya disini banyak kolamnya di ada ada empat cika kolamnya disini juga ada kolam tapi semuanya airnya sudah tidak ada masih sementara perbaikan juga ini ya keren tukuk dari sini tuh keren tuh ya keren dari sini tuh jadi kita bisa disini berdiri-berdiri duduk-duduk jalan-jalan ya meter leluh sih cuman ada lagi pengunjung dan mudah-mudahan setelah kita plot ini ada lagi kembali pengunjungnya dan banyak dan menjadi lagi tempat wisata yang keren kita tanya-tanya dulu ya bapak yang menjaga disini kita tanya-tanya si bapaknya yang menjaga disini ya dan ini mamah dan kemenahanku nah kita langsung tanya-tanya si bapaknya ya nah ini bapak siapa namanya tenta 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 itu disini udah berapa lama jaga disini disini ya baru-baru oh baru-baru ya yang menjaga biaskan sudah pindah lah Oh sudah Oh kekualaka terus kenapa ini tempatnya tidak lagi banyak tidak ada lagi ada pengunjungnya ya belum langsung ini mereka menurut berangkali dan mengundangnya sudah meskipan belum terbuka sih Oh belum terbuka masih sementara nah perbaikan ya semua ini kalau aku lihat di Google itu sudah ada sudah bagus ini kapan mulai seperti ini ini iya ya sudah lama-lama juga Oh sudah lama ya jadi disini cikanya itu lagi sementara perbaikan disini ya sementara perbaikan dengan bapak siapa tadi ku bapak dan tata dia juga baru jaga disini karena penjaga pertamanya itu dia pindah ke kolaka jadi dia baru jaga disini dan ini akan dikembangkan kembali cika ya disini akan dikembangkan kembali dan mudah-mudahan setelah kita upload ini videonya ada yang mau berinvestasi disini ya untuk mengelola kembali ini kolam kolam susu gua memang keren cika tinggal di renovasi kembali ini setelah itu bisa jadi lagi tempat wisata kolam susu yang berada di gua ini jalan apa namanya pak ini jalannya songkolo ini disini oh disini jalan songkolo cika ya kecamatan bontomanaik bontomanaik kabupaten gua iya hmm ini jalan songkolo ya kecamatan bontomanaik kabupaten gua dan beginilah ya tempatnya ini sementara juga akan di renovasi dan setelah di renovasi ini mudah-mudahan bisa jadi lagi jadi tempat wisata yang keren dan mudah-mudahan ini setelah kita upload akan kembali seperti semula ya tempat wisata kolam susu kabupaten gua kecamatan bontomanaik oke cika kita eh stop dulu videonya ya kita istirahat karena ini juga sudah kita skill semua tidak terlalu besar sih walaupun tidak terlalu besar tapi keren memang cika keren hmm yang ku bawa itu ibuku sama kemana kan karena ku lihat di google itu di google itu disini tempat wisatanya bagus tapi udah tidak udah sementara perbaikan lagi dan akan dirilis kembali ya dan setelah ini nanti setelah kembali seperti semula kita akan nanti kembali kesini ya skill tempatnya kembali dan kita akan berwisata kembali disini oke ya kita istirahat sejenak setelah itu baru kita cari lagi tempat wisata yang berada di daerah gua ikuti terus wisata petualang bersama saya Ayem Senanjare let's go oke cika ya sampai disini dulu videonya ya kita akan cari tempat wisata yang lain ya itu di daerah rata kalar kalau kita dapat baru kita singgah lagi ya eee ikut tutup ya videonya setelah ini baru kita jalan ke tempat wisata lain ikuti terus wisata petualang bersama saya Ayem Senanjare bersama ibu dan bersama penggunaan ikuti see you next time bye bye jangan lupa subscribe like dan komen disini dulu Terima kasih telah menonton!